Rumah belajar Asphalt Gaming Kali ini kita tidak akan bermain game Tapi kita akan belajar Belajar di mana? Belajarnya ada di portal rumah belajar Kalau kita mengetikkan kata kunci rumah belajar di Google Maka hasilnya adalah ini Hasil yang paling pertama muncul adalah portal rumah belajar Dan portal rumah belajar ini dimuniki oleh Pemerintah dalam hal ini Apa sih Fungsi dari rumah belajar ini? Fungsinya adalah Sebagai media Yang Memuat banyak sekali materi Materi pembelajaran Yang bisa diakses secara daring Karena itulah rumah belajar juga Erat kaitannya dengan pembelajaran e-learning Atau electronic learning Nah Untuk mengenal rumah belajar Kita akan mempelajari Apa sih fitur-fitur utama dari rumah belajar? Fitur utama dari rumah belajar Yang pertama adalah kelas digital Kelas digital Ini Berfungsi untuk Learning management system Seperti halnya Google Classroom Atau Edmundo Jadi Kelas Maya itu Tempat Bertemunya Guru dan siswa Di mana guru dan siswa itu bisa saling berinteraksi Guru memberikan tugas Guru memberikan tes Dan lain-lain Dan siswa memerjakan Ini namanya kelas Maya Sampai saat ini Fitur kelas Maya masih terus dikembangkan Oke Yang kedua adalah Sumber belajar Sumber belajar Isinya memuat materi-materi video Seperti halnya YouTube Yang dibuat oleh Para sahabat Rumah belajar Di seluruh Indonesia Contohnya Kita akan mencari SMA Oke Nah Ini Mereka yang membuatnya Dan Oh Sama ya Rompinya sama sama saya Kok bisa ya Kok bisa Kok bisa pemirsa Sama ya Merah Nah Bercanda Jadi Jacketnya sama Karena saya juga Seorang sahabat rumah belajar Jadi Ada proses seleksi Di setiap provinsi Untuk Ditetapkan sebagai sahabat rumah belajar Setiap provinsi itu ada 30 orang Sahabat rumah belajar Dan kebetulan saya Dari Jawa Barat Termasuk salah satu Di dalamnya Dan sedang Mengadakan proses seleksi Untuk Maju ke Duta rumah Belajar Ya Jadi 30 itu 30 orang itu Disaring lagi menjadi Satu atau dua orang Nantinya ya Itu akan saja Oke Jadi Gak hanya main game Gitu ya Saya juga bisa Untuk Mengajar Gitu dengan baik Amin Mudah-mudahan Oke lanjut lagi ke Bang soal Nah di bang soal inilah Banyak siswa yang sangat suka Terhadap rumah belajar Karena apa? Karena Di bang soal ini Banyak sekali Materi-materi Yang nantinya bisa Dijadikan sebagai bahan Untuk latihan Latihan kalian Ketika Menghadapi ujian Contoh ini ya Latihan kecil kelas 11 Kita lihat Oke Seperti Navigasinya Seperti ujian Nasional ya Oke Menarik bukan ya Oke Lanjut ke Fitur selanjutnya Yaitu Laboratorium Maya Oke Laboratorium Maya Maya disini Bukan Maya istri saya ya Maya disini adalah Dunia Maya Jadi laboratorium Secara virtual Gitu ya Fungsinya apa? Ya laboratorium Maya ini Banyak kelebihan Karena apa Ya Costnya sangat murah Karena tidak perlu Membeli barang-barang yang mahal Kedua resiko Terjadinya kecelakaan juga Tidak ada Ya zero Karena Karena ini dilakukan hanya simulasi di depan layar Simulasi di layar kaca Oke Contoh kita akan menguji protein dalam makanan Kita coba ya Nah ini ada 3 tabung Tabung pertama telur Tabung kedua kita isi misalkan daging sapi Tabung ketiga kita isi dengan kacang kedelai Lalu kita akan teteskan Teteskan NaOH Larutan NaOH Teteskan 1 2 3 Teteskan lagi 1 2 3 Teteskan lagi 1 2 3 Ya Kayaknya kurang Itu lagi Oke Nah sekarang Larutan CUSO4 Sekarang kita larutkan lagi Atau teteskan lagi 1 2 3 Oke 1 1 2 3 Oke 1 2 3 Oke Kita akan aduk Aduk Ya tabung yang pertama Aduk Waduh Jadi berubah warna ya Tabung yang kedua Aduk Oke Tabung yang ketiga Aduk Nah Ternyata Tingkat Warnanya itu berbeda ya Ada ungu Ada ungunya sedang Ada Ungunya itu sedikit sekali ya Mungkin yang paling banyak mengandung protein adalah yang Yang mana ya Saya kurang tahu juga Pokoknya gini lah Tanya sama guru kimianya ya Saya cuma ngecek ngecek saja Oke lanjut ke Fitur selanjutnya adalah Ke Labu terimanya sudah Bang Soa sudah BSE BSE ini Gudangnya buku Dalam bentuk PDF Ya oke lah Gampang itu tinggal dilihat Di download gitu ya Yang Walaupun buku ini Buku misalkan Terbitan yang Kurikulum 2006 Tapi bukan berarti buku itu tidak Tidak bagus ya Kayak yang namanya ilmu sama saja Jadi Jangan menganggap bahwa Buku Kurtilas Buku Kurtilas Revisi itu yang Dewanya gitu Enggak Kalau belajar itu dari mana saja Gitu ya Yang jelas Buku-buku itu Akan menambah referensi Kalian dalam Belajar Oke Modul digital Nah kalau modul digital ini Mirip dengan BSE Cuman kalau modul Modul ini Sifatnya adalah Cerita ya Kalau BSE itu Buku pelajaran Kalau modul ini berbentuk Cerita ya Cerita-cerita Atau bisa juga Mengenai desain produk Dan lain-lain Intinya Buku non pelajaran Itu namanya Modul digital Oke Kita lanjut ke Peta budaya Oke Peta budaya Kita close dulu yang lainnya ya Nah Peta budaya ini Saya sangat senang Karena Di peta budaya ini Kalian bisa Melihat Berbagai macam Kebudayaan-kebudayaan Yang ada di Indonesia Mulai dari Malam satu suruh Ondel-ondel Dan lainnya Itu yang Mungkin akan menjadi Bahan rujukan kalian Ketika kalian belajar Ilmu sosial ya Baik itu Pendidikan kewarnaan negaraan Sosiologi Kemudian Sejarah Dan lain-lain ya Oke Lanjut Kita ke Wahana Jelajah Angkasa Nah Disini Kita akan Mengarungi Angkasa Luar ya Dengan Wahana Jelajah Angkasa Oke Explore Search Dan lain-lain Astro Astro Fotografi Radio Study Noah Study Gemini Study Kita coba Yang mana ya Oh Ayo Syarupan Wise Oke Ini Andromeda Galaxy Kita akan melihat Galaxy Andromeda Seperti apa Oh Ini Ini Namanya Galaxy Andromeda Oh Andromeda Galaxy Tuh 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 Keren Mantap Mantap Bernard Bernard Sebelah Mana Ini Berjuta Tahun Cahaya Mau Kesini Oke Lanjut 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 Ke Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Ini untuk guru Jadi Rumah belajar Itu akan Terlink Ke Simpatik Simpatik Ini Fungsinya Adalah Guru Bisa Mengembangkan Dirinya Menjadi Seorang guru Yang Terus Belajar Ketika Guru Itu Daftar Lalu Guru Itu Bisa Mencari Pelatihan Pelatihan Misalkan Di Pelatihan Contoh Saya Mau Masuk Masuk Oke Saya Mau Masuk Nah Misalkan Pelatihan Nah Pelatihan Terbaru Nah Misalkan Bali Den Prasar Banten Banten Mencari Yang Misalkan Di Jawa Barat Nah Kota Bandung Misalkan Pedang Jawab Yayan Yanwar Rahman Penyerangan PPTK Oke Selengkapnya Kita Lihat Nah Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Bagi Guru TK Kalau Misalkan Bapak Dan Ibu Guru Mau Ikutan Klik Daftar Dan Nanti Nunggu Panggilan Dari Wanitia Jadi Dengan Adanya PKB Di rumah Belajar Kita Bisa Berlatih Berlatih Dan Saya Sendiri Bisa Mengenakan Rompi Merah Ini Awalnya Register Di Simpatik Ini Ikutan Seleksi Duta Rumah Belajar Level 1 Ada 2000 Orang Di Jawa Barat Kemudian Lolos Ke Level 2 900 Orangan Lolos Ke Level 3 Itu Semuanya Dari Simpatik Belajar Kemdikbud Go Selain Fitur Utama Yang Tadi Ada Fitur Pendukung Ada Karya Komunitas Karya Guru Karya Bahasa Dan Sastra Saya Kira Ini Karya Karya Yang Bagus Yang Ditampilkan Jadi Jadi Adik-adik Semua Sahabat Rumah Belajar Atau Bapak Ibu Guru Bisa Langsung Mengecekannya Rumah Belajar Sendiri Memiliki Partner Partner TV Edukasi TV Yang Berisikan Media Belajar Radio Edukasi M Edukasi Dan Lainnya Itu Saja Mungkin Sekilumit Atau Sekilas Tentang Rumah Belajar Yang Pasti Silahkan Register Di Rumah Belajar Bagi Kalian Siswa Siswi Di Seluruh Indonesia Silahkan Register Disini Karena Ini Adalah Layanan Yang Benar Benar Gratis Gratis Dan Insyaallah Mudah-mudahan Doakan Saya Ikut Akankan Mejeng Saya Juga Nanti Akan Di Upload Video Saya Di Sumber Belajar Mudah-mudahan Di Upload Kalau Tidak Ada Masalah Atau Tidak Ada Pelanggaran Terhadap Konten Ciptanya Karena Biasanya Kalau Kita Membuat Konten Pembelajaran Tapi Masih Ada Masalah Itu Tidak Akan Di Upload Oleh Admin Rumah Belajarnya Oke Itu Saja Para Pemirsa Sekalian Tentang Rumah Belajar Saya Juga Mohon Doa Restu Mohon Doanya Semoga Saya Bisa Lolos Ke Pembatik Level 4 Jadi Bagi Semua Pemirsa Murid-murid Saya Terutama Tolong Dukung Saya Dengan Cara Register Kalian Di Rumah Belajar Murid-murid Saya Di SMA Negeri 2 Depok Tolong Kalian Register Di Rumah Belajar Dan Di Kelas Maya Lalu Nanti Akun Dan ID Username Lalu Setorkan Ketua Kelas Karena Itu Akan Membantu Saya Untuk Terus Melakukan Perekrutan Bagi Siapa Saya Yang Berminat Untuk Masuk Kedalam Rumah Belajar Oke Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh was Max ister Siem Permacu Bajuk Ketemu Allora Apakah média Dan Ketemu Al秒 Sampai 40 Rumah